Halo selamat sore Dreamers yes balik lagi on another showcase bareng sama Matt Mosby setiap jam 5 sore dan sekarang tamu spesial yang bakalan ngobrol sama gue hari ini adalah ada mas Dodit Mulyanto di sebelah gue Halo mas Sarah Geo Sarah Geo wah ini session honor mas thank you banget udah mau mampir ke Dreamers saya makasih dikasih kesempatan ke Dreamers iya gila tadi perjalanan ke sini Mas Wow sangat asik sekali dengar aku pengen bolak-balik ke sini terdengar sangat palsu barusan ya sebelumnya congratulations atas perilisan terbaru lagunya judulnya tahu diri ya betul ya masih Mas Made nanti kita bakalan bakal banyak bahas soal lagunya tapi sebelum itu aku mau nanya nih kenapa dari seorang stand-up komedian kita semua se-Indonesia tahu lah Mas Don itu seorang stand-up komedian ternama di Indonesia terus udah punya beberapa single juga kenapa masih pengen ah pokoknya saya mau bikin another lagu deh gitu jadi saya pengen stand-up dengan lagu saya sendiri cita-citaku emang gitu Oke jadi biar saya bisa bikin orang terhibur tertawa dan baper dalam waktu bersamaan ini sekalinya manggung all package ya bawaannya bisa bikin ketawa orang bisa bikin orang ikut galau-galauan juga lewat lagu saya dan nggak bayar royalti ke orang lain karena selama itu ini kendalanya ya sekarang kan tinggal bayar doang sebenarnya tapi gimana dari respon temen-temen stand-up komedian ngedengar lagu barunya Mas David kayaknya mereka enggak peduli kita juga enggak peduli siapa kan ada omongan kayak jadi ah Mas David keren nih jadi mau dipanggil manggung A manggung B gitu nih jadi kayaknya ya kita saling support kok temen-temen kalau mau rilis pasti kita di sosmed juga saling support saya support ya satu sama lain sebelum lagu ini keluar ada kesusahan nggak buat bikin lagu ini dari segi kreasi liriknya kah atau musiknya atau gimana ya susah sih kepikiran angka kemiskinan di Indonesia kenapa enggak terlalu pikirnya yang itu agak jauh ya kepikiran nggak ada ya inspirasinya emang dari kehidupan saya sendiri Oke jadi enggak ada kesulitan jadi dari segi pembuatan lagu tiba-tiba udah jadi aja gitu ya merenung-merenung gitu sambil jreng-jreng berhari-hari pokoknya proses begitu tuh hampir lima bulan hampir lima bulan lagu yang sampai bener-bener keluar lagunya terbentuk tuh lima bulan betul sampai shooting video klip dan lain sebagainya rekaman dan setiap prosesnya tuh saya menikmati sampai harus ke sini tuh saya juga sangat menikmati prosesnya menikmati banget ya kelihatan sih nggak ada beban kan di muka saya nggak ada beban sama sekali nggak ada oke kita sebelum ngebahas soal lagunya mungkin sedikit ngebahas soal dengan Mas Dodit nih kan aku udah ngikutin Mas Dodit dari lama banget dari ajang pencarian komika itu ah bohong beneran Mas Dodit aku ngejagoin Mas Dodit nomor duanya nomor satunya Zawin tapi bahkan sampai sekarang klip-klipnya Mas Dodit itu yang lewat di tiktokku masih viral gitu masih rame masih sering dibicarakan apalagi yang ngehina Mas Raditya Dika itu bukan menghindari namanya roasting ngecengin ya bukan ngecengin roasting tapi gimana sih perasaan Mas Dodit dari ini apa masih aktif dari komika sampai sekarang masih dipandang sama banyak orang orang gitu tentunya lebih sombong ya salah nih pertanyaan gue kayaknya ya biasa aja ya menikmati aja kayak eh apa ya ya buat saya normal-normal aja gitu loh nggak ada yang harus di spesialkan tapi saya bersyukur bersyukur ya bersyukur ada perasaan seneng nggak kalau lagi jalan di luar ada yang notice Mas Dodit foto seneng banget ayo ayo kelihatan deh dari ekspresinya kelihatan seneng banget seneng ya seneng ku gitu loh kalau aku tersenyum tuh malah ada hal aneh ada yang aneh kayak sekarang dong banget seneng aku seneng banget ada yang yang notice dulu itu dari guru musik betul saya guru geografi Oh guru geografi tapi ngajar ekstra kurikuler musik dan akhirnya eh dari situlah eh jadi bikin lagu sekarang banyak tapi sebelumnya awal karir bermusik tuh awal belajar musik tuh gimana sih ya di pelajaran sekolah di SMP kelas 2 itu ada pelajaran rekorder 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 tuh yang kayak suling gue yang gue sih bener ya kalau ditiup keluar Cobra kulit 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 hidup meninggal enggak bukan itu dong ya rekorder kayak suling dari situ Wah aku bisa main dengan baik tuh akhirnya kok pelajaran berikutnya habis itu gitar mah belum bisa nih dari situ saya seneng gitar Oke seneng ngulik alat musik berarti ya musik abis gitu terus eh pengen biola belajar biola dan biola itu yang dipakai sampai gimmick stand-up komedinya Mas Dodit betul itu gimana awalnya Apakah maksudnya kayak Oh emang aku mau stand-up komedi pakai biola nih dari awal atau itu kayak perkembangan karakter Mas Dodit aja pengen soalnya dulu waktu open mic itu open mic itu kan latihan stand-up kalau stand-up namanya stand-up show ya oke bukan open mic kalau open mic itu di cafe kita latihan gitu Nah itu waktu itu kan aku guru ekstra kurikuler musik eh disuruh les musik di suatu waktu lembaga musik Oke nah jadi ketika saya les musik itu harinya berbarengan sama open mic Oke dari situ saya kemudian eh belajar apa mengkombinasikan stand-up dengan main biola Oke nggak sengaja dari situ dari situ akhirnya saya main biola sama stand-up tapi kalau dari awal suka musik nih ada musisi-musisi favorit gitu ngasih yang sering Mas Dodit dengerin ya ada musik-musik siapa tuh kalau boleh tahu Apakah musisi Indonesia Kak atau udah mainnya internasional saya Indonesia iya internasional ya iya saya tumbuh itu dengan grupin Padi selama seven Oke di selama seven apalagi ya coklat Oh coklat dan mereka lumayan nge-influence musik Mas Dodit kayaknya ya terus Oh yang luar negeri itu saya suka Hai eh bah Beethoven Batman Wow selainnya Wow gokil juga gokil gokil nggak itu biar keren aja itu aku cuma ngapalin namanya tahu namanya aja tapi banyak banget musisi-musisi yang diidolakan sampai akhirnya Mas Dodit di titik sekarang ngerilis lagu tahu diri itu Nah di mas kita bakal-bakal ngebanyak kebanyakan lagi ngebahas banyak banget soal lagu terbarunya Mas Dodit jadi jangan kemana-mana keep streaming nonton www.dreamers.id Hai Hai selamat sore Dreamers masih ada Maneh di showcase kali ini ada juga Mas Dodit Pulyanto Hai seperti janji kita kita bakal ngomongin soal lagu terbarunya Mas Dodit boleh dikasih tahu nih ke Dreamers judulnya apa sih Mas judulnya tahu diri tahu diri Nah itu ceritain deh tentang apa lagunya 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 tentang orang itu berhutang tapi dalam kondisi sakratumah waww 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 agak ada ekspresi kaget bahkan dari temen dia berfikir Nah aku terima ngga ya nanti amal dan ibadahnya nggak lagu ini bercerita tentang dulu saya punya pacar terus pacar saya tektik setiap pacar saya itu ditikung sama temen saya oh ini dari kisah nyata kisah nyata dan percaya saya itu cowok cewek cewek ntar percaya lagi jadi acara saya cewek ditikung sama temen saya cowok jadi serius ini abis itu saya ditikung itu dalam kondisi yang temen saya cowok ini lebih baik segalanya dari kendaraannya dari mukanya terus apa pendidikannya gitu, sepoknya saya kalah segalanya gitu terus akhirnya si cewek itu berpaling, yaudah mau saya dianati dua orang dalam waktu bersamaan, anjay pedih banget ceritanya ya serem ya jangan terjadi ya di kehidupanmu itu kapan kejadiannya, udah lama banget apa baru-baru ini jangan, jangan kapan nanti orangnya notice jadi nanti minta royalti lagi jadi saya tiap tahun ditikung orang oh tiap tahun ya biar baur ya dan alasan itu adalah asalmuwala jadinya lagu Tau Diri Ini tadi udah diceritain sedikit pembuatan lagunya sekitar lima bulan ya betul sampai jadi gitu dan akhirnya sekarang rilis udah bisa didengar di segala platform misik Indonesia platform digital, radio radio dreamers juga udah bisa didengar jadi jangan lupa oke guys, refresh guys kamu pasti terharu tapi ada gak sih selama pembuatan lagu ini hal-hal yang seru untuk diceritain jadi waktu syuting seret ada di kan itu saya sama pemeran cewek itu memerlukan kamerawan kesurupan sangat bisa ditercaya cerita barusan yours gimmick bro yours gimmick ya harus kesurupan gimana dia muntah kemudian asisten kamera meninggal keos juga sangar kan sangar banget lima bulan yang keos itu bisa gak, gak, gak normal, normal aja standar, standar aja ya klipnya ya klipnya itu ya andegan tapi si anda andegan saya ditikung sama mobil terus kemudian si cewek bilang saya itu cinta orang yang bukan kendaraannya itu juga dari real story itu apa dibuat-buat aja itu ya dibuat-buat cewek mana ada kalau ada pilihan lebih baik kabir tapi gak sih cowok juga gitu ya itu juga sih tergantung orangnya ya tergantung ya kalau yang relate sama lagunya mungkin ngerasain iya juga ya gitu tapi kalau yang gak relate mungkin luar sana ada yang gak relate terus kayak gak gitu gak gitu bukan kalau langkah ya atas video clip itu video clipnya jadi banyak yang komen kalau di video clip itu mana ada gitu-gitu tapi biar dilihat deh biar tau udah bisa ditonton di youtube juga ini lagu dari lagu lirik semuanya mas Dodit iya kok saya nah ini aku mau nanya nih ada lirik-lirik lucu salah satunya adalah ngebandingin sabun sabun batangan dan sabun cair bahkan ya itu emang mas Dodit pemilihan katanya sengaja ke situ atau karena as a comedian mas Dodit kayak mau masukin unsur komedi sedikit nih di lagu itu enggak itu bukan unsur komedi tapi itu adalah simbol dari ketimpangan sosial simbol nyatanya yang bernyata kalian mandi pake batang apa cair aduh aku yang tanya nih itu di kamar mandi cair cair mician orang kaya gue flexing mau pamer keluargamu makmur kan enggak enggak kayak gitu ya reverse ya tapi iya sedikit pernah enggak sabun batang yang kemudian kalau udah tipis ditempel sama yang agak tebel aku pernahnya denger tapi relive belum pernah belum pernah ya ampun kasihan banget enggak pernah merasakan sensasi orang miskin pantes sombong banget enggak enggak bercanda tapi berarti itu bukan part yang sengaja dimasukin unsur komedi emang nyata terjadi nyatanya jadi ini posisiku dulu sabun batang gitu dia sabun cair gitu aku naik motor dia naik mobil bahkan ketimpangannya bahkan mas Dodit wujudkan tuh jadi nyata di liriknya betul nah menarik tapi kan ini lagu yang ditulis mas Dodit sendiri sebagai stand up comedian susahan mana nulis materi untuk stand up comedy atau nulis lagu keduanya punya tantangan yang berbeda kalau lagu memang pengennya mudah diterima dan single long gitu ya tapi kalau nulis stand up itu kayak ibaratnya kayak sekali pakai kita nulis untuk sekali pakai makanya buat saya sih lebih tantangannya berbeda tantangannya berbeda ngerasain ini gak sih ada ekspetasi dari orang-orang sekitar soal lagunya mas Dodit dengan personanya mas Dodit gitu ekspektasi kayak oh ini mas Dodit yang ngeluarin lagu nih pasti lucu oh gak ngerti aku saya gak gak ngeliat ekspektasi dari orang-orang kok gak ada ya so far so far mendukung sekali bahkan tadi ceritanya ada rencana kedepannya soal lagu ini apakah mau dipakai buat mini album atau album juga oh iya ini rangkaian album saya semuanya itu kisah-kisah nyata saya oke ada terus ada lagu judulnya staycation nah itu kisah temen saya gak izin tapi kalau yang menderita saya ya itu saya kalau yang nakal-nakal itu teman saya bukan saya bukan mas Dodit disclaimer sekali lagi bukan mas Dodit staycation loh parah tapi rangkaian album ini akan segera diwujudkan atau prosesnya udah kayak gimana nih sudah recording-recording udah ditulis udah 60% udah 60% oh saya setiap kayaknya tiga bulan atau dua bulan sekali saya bakal kesini rilis-rilis bagus kita juga butuh konten terima kasih ya deal ya deal deal buat remers yang penasaran saya enggak ngekos deket sini aja kali ya ada kebetulan yang deket sini atau di atas kita ada kamar kosong ke bawah gitu saya lebih ke yang itu pasar binatang aja pasar burung ngekos bikin kias disitu enggak co ntar kesininya deket kita balik lagi ke lagunya kita balik lagi ke lagunya ini bukan lagu pertama yang dikeluarkan mas Dodit kan sebelumnya ada banyak lagu apa sih bedanya lagu yang sekarang sama lagu-lagu mas Dodit sebelumnya buat mas Dodit pribadi sorry kalau sekarang lebih serius kayak lebih musiknya lebih serius aku rasa lebih rapi lebih terkonsep gitu dan satu tema gitu ada satu binatang merah satu tema enggak melulu seti tapi ada juga yang ngebeat ada yang seneng gitu berarti proyek yang lebih serius dibandingkan sebelumnya betul mungkin kalau sebelumnya masih ada unsur mas Dodi sebagai komedi kali ini mas Dodi sebagai penulis lagu penulis lagu dulu kan lebih ke lagu-lagu Jawa gitu terus sekarang lebih ke pengennya diterima apa nasional nasional menikmati dan bahkan lagu tau diri ini dreamers kalau dreamers dengerin ya itu gue sendiri udah dengerin dan ini relate banget sama permasalahan anak muda sekarang yang sering di update di tiktok di twitter gitu nikung-menikung itu udah sangat kita banget lah sebagai ini sambung-sambung cair kan aku yang nikung makanya oh nikung oh parah parah ya ampun kelihatannya baik-baik parah sampai mas tapi ya gitu ya ini relate banget dan lagu ini terus selingkuh juga kan enggak dong jangan ditambah-tambah kenapa ditambah-tambah ibu aku nonton biar takal dan ini lagunya sekali lagi udah bisa didengerin di dreamers jadi di request dan kalau misalnya lo pengen nonton penampilan live Dodit bawain lagu ini siap tontonin dan dengerin terus aja ya kita bakalan kembali lagi tetap di www.dreamers.id sarangyo hai masih di dreamers.id di showcase ada Made dan juga ada mas Dodit Pulyanto yang sangat excited sekarang semangat nah mas Dodit seperti umumnya kalau misalnya ada tamu spesial di showcase itu aku selalu nge-challenge nantangin untuk bikin jingle hei kaget kan udah di briefing jangan pura-pura kaget dong ya ampun bikin jingle aku belum siap jangan ngasih surprise mas kok mendadak banget loh tiba-tiba bikin jingle aku kan ya Joli tadi udah latihan ya mas Doditnya enggak bohong ini sepontan banget mas jangan mengada-ngada mas tiba-tiba ditodong bikin cik kaget sorry kalau gitu tapi intinya kita selalu nantangin musisi-musisi yang datang untuk bikin jingle kita mau ngetes nih seberapa kreatif mas Dodit ini adrenalin banget mas ditantang gini mas agak lebay ya pokoknya kata-kata yang harus ada di dalam jingle-nya adalah showcase dan dreamers itu aja simpanya balik ke kreativitas mas Dodit aku harus merangkai itu baiklah aku tertantang banget nih mas sudah siap dan aku akan melakukan secara spontan ini oke spontan sekali ya spontan dan aku akan bentar mikir-bentar ya mikir silahkan satu detik oke oke udah oke silahkan nice wow gila hasil spontan kayak gitu mas ya musisi gitu mas wow emang wow gue stress saya tadi saya tertekan banget tapi setelah saya pikir satu detik akhirnya langsung ketemu ini dreamers pengalaman tuh gak bohong emang dreamers jam terbang jam terbang dreamers dreamers oke oke nice thank you so much mas Dodit ya kita lagi ngobrol ya sedikit soal lagunya di musik videonya dulu nih ini adalah satu hal yang menarik kalau aku lihat musik videonya banyak banget yang komen soal itu siapa sih cewek yang ada di musik videonya mas Dodit itu namanya sui levana dia sering muncul di apa itu maksudnya oh mancing mania bukan yuk nontonnya kok gitu-gitu ah tiktok iya oh artis tiktok iya dan itu kan banyak diomongin tuh gimana sih awal cerita bisa kerja sama barengan sama siapa tadi loh jadi waktu itu mobil saya tuh nabrak semut enggak jadi enggak gini memang kita hubungi mas ya standar aja kita hubungi dil syuting berharap apa kenapa dia yang dipilih gitu apa pertimbangannya engagement dong oh engagement kan banyak artis tiktok lain yang engagementnya tinggi si kibben misalnya fadil jahidi cowok mas saya lonceng yang berdua sama mas fadil juga jatuhnya itu sabun batang sabun batang bukan sabun batang sabun cair jangan aneh-aneh oke jangan harus cewek yang imut gitu makanya aku wah ini suwi ini cocok nih gitu sempet ada ini enggak cerita-cerita lucu barengan sama dia di lokasi waktu itu bersenyumnya standar settingnya itu berjalan sebagaimana mestinya rolling action cut selesai thank you for today kita aja mas standar banget memorable memorable yang kayak wah ya kita harus adegan pelukan gitu saya risih sih oh malah risih iya saya ih emang aku cowok apaan gitu tapi aku profesional karena ini di klipku ya aku menahan diri oke lah enggak apa-apa gitu sebenarnya kesel banget aku ada cewek-cewek ih ini acting loh ya jangan chain lock loh aku bilang gitu beda banget ya beda banget sama ekspetasi kita di musik videonya berarti tapi itu pengalaman yang menyenangkan mas menyenangkan mas jadi kita kayak apa ya memang mengikuti skenario terus jadilah ya itu di klip itu sangat semuanya sangat tulus dan tidak ada karena pekerjaan tidak ada ada yang terpaksa gak ada ini musiknya dibuat 5 bulan kalau musik videonya sendiri berapa lama sih waktu itu proses syutingnya satu satu hari satu hari mas biar him eh dua hari dua hari wah termasuk cepet dong jadi yang pertama hari pertama adegan hari kedua itu yang aku main gitar itu itu beda hari oh beda hari udah hari udah termasuk cepet banget untuk musik video yang hasilnya sebagus itu oh iya dong bersanger bersanger mas sama yang bakat menjian sebagus itu aku nonton musik video ini makasih ya ikutin kemujian dong kasih tas dulu dong aku salut banget loh dengan kejujuranmu kita sedikit keluar dari pembahasan soal lagunya aku mau nanya nih ini buat seru-seruan aja ini kan dreamers ini identik sama kpop lah ya mas Dori mas Dori ikutin gak sih kpop wah crash landing on you oh dramanya fake taxi tar 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 taxi driver taxi driver taxi driver ya dreamers ya kalau yang satunya bukan dracor itu beda lagi taxi driver terus Unstoppable Unstoppable itu ada tuh terus train to Busan train to Busan yang zombie zombie ya ikutin ya terus cinta itu buta film film pribadi ya itu setengah di korea mas oh iya di korea bener bener itu masuk dracor kenapa enggak setengah di korea ya sumpah aku sebulan disana opa-opa korea rambutnya sama semua mas keluar satu bus rambutnya gini semua emang tapi itu kalaman yang menarik waktu itu ada yang susah gak waktu itu apakah susah berbahasanya sama orang-orang korea atau gimana aku yang disana yang paling gampang tuh ajuma ajuma jinca jinca sarangheo sarangheo ayangaseo ayangaseo soju dan itu semuanya disebutin ketika di supermarketnya lagi belanja sebut semua jadi yang sering muncul di korea kan itu makanya inget kalau ajusi ajusi itu apa artinya om ya om ya berarti sering tuh ngomong sama ajusi-ajusi di sana kemana aja waktu itu selain syuting di korea aku di busan sebulan di kampung kampung warna-warni emang di malang gemcon ya amun gemcon bro saya ke gemcon terus ke ke laut ada lupa namanya ada putri duyungnya gitu yang dari tembaga itu aku lupa namanya putri duyung ada ya patung putri duyung oke ada kesitu pengen gak balik lagi kesana masuk angin disana dingin sekali waktu itu beda budaya di pantai mereka pake jas disini orang gini meeting loh ini ke pantai pake mantel lutut-lutut itu maka musim dingin ya mereka fashionable gitu aku bayangin gak opa-opa korea ini pasti aman lah kalau disini pasti gerak tau gini bajuku biasa aja gitu pasti di sini apalagi jakarta lagi panas panas kalau korea musik boy band group band aku ngikutin snsd snsd blackpink blackpink terus itu aja sih mas itu aja berarti nanti kalau ada fansnya mas dodit yang nanyain soal ngobrolin soal snsd dan blackpink pasti nyambung yoi yoi jangan khawatir langsung aja ditanyain silahkan ntar mas apa mas kita masih bakalan ngobrolin soal lagu warunya dan inget masih akan ada penampilan dari dodit mulianto keep streaming on www.dreamers.id mas ini live live katanya teping aku terlanjur sembarangan oke dreamers mas masih berada dengan mwade dan dodit mulianto keren banget kayak yang MCD mall yang lagi di food court kita mau lanjut nanya-nanya nih dan ini adalah pertanyaan yang lebih personal mungkin ya sifatnya mas dodit oke personal personal iya cie-cie lagu tau diri ini udah rilis dan segala platform musik ada dari mas dodit sendiri boleh gak dikasih tau ke dreamers kenapa dreamers yang sedang mendengar dan menyaksikan harus banget request dan dengerin lagu ini biar anda terhibur biar anda terinspirasi dan saya biar lagu saya itu berkah buat semua orang amin amin biar ini juga bebas sih menghibur dulu menghibur dulu ya kalau itu mah jangan dipikirin cukup dipendam dalam perasaan rasa senangnya cukup dipendam sendiri aja kalau yang itu ya dan lagu ini kan tadi udah dikasih tau adalah awal dari albumnya mas dodit betul? betul rangkaian albumnya mas dodit jadi dipersiapkan dreamers ya sebentar lagi mas dodit muliantuh akan mengeluarkan album tapi selain album ada gak aktivitas kedepannya dari seorang mas dodit? hiking gak ada kedepannya ada film yang belum tayang tunggu tayang aja terus series yang sekarang lagi dibikin mau proses syuting itu-itu aja ya panggung-panggung off air gitu kayak stand up oke jadi saya pengen pokoknya stand up dengan lagu-lagu saya tujuannya biar terhibur dengan tawa dan terhibur dengan baper wah itu jawaban yang sangat wise bijak sekali tapi ini pertanyaan yang menarik muncul nih sekarang mas dodit kan stand up comedian main film main series acting juga berarti dan sekarang musisi juga lagu mas dodit celebgram celebgram youtuber seniman tiktoker sama peselancar handa ya denger-denger ya enggak lebih ke debus sama sekarang lagi meneliti ilmu hitam ada lagi calon baru nih yang baru lagi nih lenik ya memang dukunan saya tapi itu selain dari acting nyanyi dan stand up mana sih yang mas dodit paling enjoy sekarang nyanyi ya nyanyi tapi masyarakat belum enjoy masih terpaku sama seri komedinya kayak kan stand up gitu ya saya kan ini punya lirik yang harus saya bagi lewat nada lewat nada kisah kehidupan saya yang saya harus saya bagi lewat nada misalnya stand up comedian itu itu kisah nyata semua pasti dan itu dituangkan dalam stand up comedy beat beat stand up kalau ini tetap cerita kehidupan tapi lewat nada yang saya bikin dengan saya dan tim saya berarti sekarang lebih pewe untuk nyanyi dulu ya iya sambil stand up juga sambil stand up juga tapi ya semoga dari dreamers yang baru aja tau misalnya mas dodit punya karya berupa lagu dari lagu tau diri nih bisa enjoy karanya mas dodit ya dan bisa stay untuk karya-karya mas dodit kedepannya yang lain mas dodit boleh promosiin seterakhir lagunya baik oh saya nyanyi nih enggak promosi dulu mungkin bisa di dengerin dimana hai dreamers dengerin lagu-lagu saya di semua digital platform di youtube dan semuanya saya berharap anda terhibur dan kalau ada dalam lagu ini ada kekurangan saya akan menerima kritik dan saran dan saya akan belajar apa yang yang dirasa kurang saya mulai les vokal dan enggak minum es hangat-hangat terus oke thank you mas dodit ya terima kasih thank you so much terima kasih lagi di showcase yang lain dengan tamu yang enggak kalah seru untuk sekarang yang dari tadi udah ditunggu-tunggu nih penampilan dari mas dodit mulianto ngebawain tau diri kita enjoy bareng-bareng see you dreamers sarang ayo sarang ayo tidak tahu diri selamat menikmati 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 selamat menikmati